Berita Persija Pihak Bayangkara FC pun telah memastikan Paul Munster tak lagi jadi pelatih untuk musim depan. The Guardian kabarnya akan menggunakan jasa pelatih lokal. Kalau yang pasti sudah gak pakai Paul Munster musim depan, tutur media ofiser Bayangkara FC Anggra Bratama. Menanggapi rumor tersebut, Gabriel Budi selaku agen dari Paul Munster akhirnya angkat bicara. Gabriel mengatakan segala kemungkinan masih terjadi karena Paul Munster statusnya bebas transfer. Hanya saja, sang agen juga tak memberikan jawaban pasti apakah kliennya bergabung ke Persija. Kalau nanti tiba-tiba keluar, negeri, siapa yang tahu, lanjutnya. Rumor Paul Munster ke Persija semakin kencang berhembus. Apalagi tim Macan Kemayoran resmi memberhentikan pelatihnya, Sudirman. Pelatih berkepala Plontos itu dicoret bersama semua asisten pelatih, termasuk manajer tim, Bambang Pamungkas. Hal ini memperjelas bahwa peluang Paul ke Persija hampir bisa dikatakan tidak akan terjadi. Mengigat sang agen mengatakan bahwa Paul bisa saja keluar negeri. Namun dari berbagai sumber mengatakan bahwa Persija Jakarta, saat ini akan menggunakan pelatih asal Eropa. Salah satu nama yang melatih Persija musim depan yaitu, Kenan Kocak. Kocak merupakan pelatih-pelatih asal Jerman, Turki. Pelatih yang berusia 41 tahun ini, sempat menjadi asisten pelatih di Timnas Sepak Bola Turki. Pelatih ini terkenal dengan formasi andalan 4-3, 1-2. Tentu dengan pengalaman di Eropa, akan bisa membantu Persija di musim depan. Ketung Gejak Mania Diki Sumarno menyindir foto yang diunggah manajemen Persija Jakarta. Gambar yang diunggah tersebut mirip rombongan wisata dari Playgroup 1928. Kalimat itulah yang pantas disandangkan untuk gambar tersebut. Kata pasukan tidak cocok disematkan, karena tidak ada satupun hal-hal yang berkaitan dengan pasukan ada di mereka. Cetus Diki dikutip dari Instagram pribadinya. Menurut Diki, seluruh manajemen dan pemain harus bertanggung jawab atas perjalanan macan kemayoran di Liga 1 2021. Diketahui, pasukan ibu kota mengakhiri Liga 1 2021 per 2022 dengan duduk di peringkat ke-8 dan mendapatkan 45 poin. Mereka bertanggung jawab terhadap klub, dan klub bertanggung jawab terhadap kami, Dejak Mania tulisnya. Diki mengatakan pihaknya menuntut tanggung jawab Persija Jakarta atas peringkat klasemen akhir Liga 1 2021. Ia menilai macan kemayoran dipermalukan pada musim ini. Sekarang kami menuntut tanggung jawab kalian, tiga besar gagal kalian raih, malah cenderung kita dipermalukan sekali musim ini.